Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang di video ini kita akan belajar mengenai supervisor dan melakukan instalasi supervisor ini di Ubuntu server kita Oke kita mulai saja pertama kita akan jelaskan dulu tentang apa itu supervisor jadi supervisor adalah sistem klien server yang memungkinkan atau mengizinkan pengguna untuk mengontrol proses di dari sistem operasi unix like ya seperti make Linux bpsd Solaris dan lain-lain yang unix like kita bisa mengontrol proses intinya melalui supervisor ini komponennya apa saja komponen utamanya terdiri dari atas servernya supervisor di yang menjadi server ya yang akan menghandle proses yang berjalan melakukan start proses merestart proses jika terperlukan atau melakukan stop proses kemudian komponen dan yang kedua kliennya yaitu namanya supervisor CTL ini bisa kita gunakan komen ini untuk berinteraksi dengan supervisor itu pengantar untuk aplikasi atau tool supervisor ini selanjutnya kita akan install di ubuntu server kita kita sudah jalankan VM nya dan sudah kita remote kita install dengan update di install supervisor ini sudah berhasil kita install setnya kita cek CTL nya status ya jadi sudah running running supervisor nya dengan konfigurasi dengan konfigurasi bisa juga kita enable agar supervisor berjalan ketika ubuntu server kita booting dari mati ataupun selanjutnya setelnya sudah berjalan ya saat supervisor kita install selanjutnya kita akan test dengan sebuah perintah kita akan menjalankan sebuah sales script sebenarnya bisa saja menjalankan program ya ini kedepannya sebenarnya tujuannya untuk melakukan konfigurasi aplikasi 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 yang dibuat menggunakan framework caravel dari bahasa pemerikaman di HP ya untuk menjalankan equity nya untuk menjalankan antrian atau event dari sebuah event di aplikasi yang berbasis larangan jadi ini kita contohkan kita menggunakan seleskip saja tutorial ini sudah dulu kita buat file-nya latihan untuk ek keluar ya kita ditanya untuk apakah mau nyimpan pilih nama file-nya latihan.sh kita tambahkan untuk permisi nya supaya bisa di eksekusi selanjutnya oke kita edit konfigurasi supervisor nya supaya menjalankan file yang sudah kita buat konfiguration jadi disini yang komponen utamanya adalah bracket ini kemudian program programnya juga wajib dan titik 2 kemudian disertai dengan nama dari prosesnya kemudian yang kedua comment ini adalah perintah yang akan dijalankan proses yang akan dijalankan yang di bawah ini tidak wajib tapi bisa digunakan untuk auto start supaya otomatis berjalan dan otomatis restart jika ada error dua di bawah untuk lock oke kita ctrl x untuk keluar sudah namanya edit namanya sekarang bisa menggunakan latihan 1 kita coba re-read lagi ya kita coba re-read lagi ya latihan 1 level latihan disepir benefit exit exit kita cek di client ya oke e- собир backoff accident too quickly kita bisa exit kita cek di error-nya ya ware lock penerbinduan lope hop loop reset karena kita ekonya did yang keluar ya oke di log errornya tidak ada ya karena kita salah fungsi saja ya salah disini ya kita niatnya menampilkan tanggal tapi yang terkorti ya Oke seperti itu cek lagi sudo ke-suffer statusnya sekarang ya ini dari sini bisa kita juga stop satunya bisa kita start juga dari sini found error ya kita coba status sekarang masih jalan dengan error yang tadi kita coba lihat errornya eh outputnya ya kalau errornya kita sudah berhasil melakukan instalasi dan membuat proses sederhana yaitu menampilkan tulisan date ya yang seharusnya kita membuat mencetak atau melakukan print tanggal dan jam ya apa yang penting intinya dapat kita menjalankan proses menggunakan supervisor nah selanjutnya kita juga bisa melakukan monitor dari supervisor kita ini melalui browser kita harus edit konfliknya ini dan mengenable ini http server tambahkan saja sepertinya ok ok Oke, di port 61, ctrl x, simpan, yes, enter Kemudian kita harus restart sebetulnya Kita restart Dari supervisor-nya Oke, bisa kita coba di browser, IP-nya kalau tidak salah itu 96 ya 9105 Ini browser-nya kita ganti di port 61 Oh, kita port-nya mungkin belum di-allow ya Kita cek Oh, kita allow port 9001 Kita coba sekarang Oke, sudah bisa Kita masukkan username dan password Nah, ini kelihatan proses yang sudah kita buat tadi menggunakan terminal Demikian untuk tutorial ini Nanti kita akan update terkait dengan bagaimana kita membuat proses untuk aplikasi event Laravel Kui Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Terima kasih Sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh